Selamat pagi pemirsa Omnibuslo, ialah realitas politik hari ini. Dalam sebuah realitas politik tentu terbuka ruang untuk mereka yang setuju maupun yang tidak setuju. Di tengah-tengah itulah ada ruang dialog atau diskusi untuk meminimalkan kesalahpahaman antar pihak. Proses itulah yang sayangnya tidak terlalu terlihat dalam polemik Omnibuslo UU Cipta Kerja. Pemirsa inilah Editorial Media Indonesia edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dengan tema Membuka Ruang Dialog bersama saya, Kevin Egan. Kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021-583-9900 dan akun Twitter kami di Ad Media Indonesia. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi bang, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Egan. Bang Usman, membuka ruang dialog ini adalah tema editorial kita pada hari ini. Apa bang? Kenapa kemudian penting kita harus membuka ruang dialog? Ya, sebetulnya kalau kita lihat perjalanan Omnibuslo ini, itu ruang dialog sudah dibuka lebar-lebar sebelum disahkan. Ya, salah satu buktinya adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam draft undang-undang Omnibuslo. Ya, misalnya klaster ataupun persoalan tentang pers itu dikeluarkan dari situ, misalnya ya begitu. Sebagian juga urusan pendidikan juga dikeluarkan dari situ. Itu kan melalui proses dialog pada dasarnya. Ya, saya sendiri pernah diundang oleh Menteri Kepala BKPM misalnya untuk mendialogkan isi dari undang-undang. Bahkan di awal sekali kita kalangan pers juga diajak berdialog oleh Menko Perekonomian. Ya, kemudian juga sebetulnya kemarin kan Presiden juga sudah melakukan dialog dengan dua pimpinan buruh. Iya kan? Sebetulnya sudah banyak dilakukan dan di dalam proses itu juga pimpinan buruh, akademisi, itu juga sudah diajak berdialog. Ya, sudah diajak berdialog. Tetapi memang ada persoalan, distorsi informasi. Ya, karena di awal memang draft Omnibuslo itu banyak yang katakanlah tidak sesuai dengan harapan kita semua begitu. Ya, tetapi sebetulnya sudah diubah. Nah, cuma mungkin perkembangan-perkembangan terbaru itu kurang. Ataupun kalau sudah dilakukan terkalahkan oleh informasi-informasi awal begitu. Nah, dalam kasus Omnibuslo yang disahkan kemarin juga itu kan hoax-nya banyak juga. Misalnya soal upah minimum yang katanya dihapuskan sebetulnya masih ada. Soal amdal yang dihapuskan sebetulnya masih ada. Cuma amdal itu lebih disederhanakan dan masuk dalam konteks perizinan. Sebab begini, dulu itu perusahaan kecil, katakanlah modalnya 400 juta. Kadang-kadang untuk bikin amdal lebih dari 400 juta, lebih dari modalnya begitu kan. Nah, ini kan menghambat sebetulnya. Kan diukur amdalnya sebesar apa tergantung pada size dan jenis perusahaan. Maksud jenis perusahaan begini, apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu dan prosesnya itu berpotensi merusak lingkungan. Kan seperti itu. Nah, itu yang banyak disalah artikan. Padahal sebetulnya ada, ada di situ. Amdal tetap ada. Soal perizinan yang katanya ditarik ke presiden, ke pusat, sentralisasi seperti jam Norda Baru. Sebetulnya tidak. Tetap izin itu dikeluarkan oleh kepala daerah. Hanya saja karena kepala daerah sering sekali menghambat izin-izin itu, maka di situ ada aturan. Dalam jangka waktu tertentu, kalau izin itu tidak keluar, maka presiden berhak mengeluarkan izin itu melalui pejabat berwenang. Itulah kemudian pentingnya dialog ya, Bang? Itulah pentingnya dialog sebetulnya. Tetapi sekarang kan persoalannya mau tidak diajak dialog kan itu. Oke. Iya kan? Mau tidak diajak dialog. Saya kira kalau dialog harus ada keterbukaan pikiran dari kedua belah pihak. Kalau yang di kepalanya ada, udahlah pokoknya menibus lo ini salah, segala macam, ya susah dialog juga. Oke, baik. Bang Usman, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen hasilnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali disajari berikut ini. Sebalik bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita lanjutkan diskusi bersama dengan Bang Usman, kita akan dengarkan dulu penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Edward dari Curup. Pak Edward, selamat pagi. Halo, Pak Edward. Selamat pagi. Halo, Pak Edward. Selamat pagi, Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Edward. Silahkan, Pak Edward. Selamat pagi, Media Indonesia. Selamat pagi, Bung Herman. Saya hanya menyoroti tiga masalah. Yang pertama, buru-buru ini apakah sudah membaca? Yang pertama, apakah mereka sudah membaca dengan seksama? Mereka sudah mengerti isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru? Karena kalau dengar diskusi-diskusi di TV, maaf, perubahan-perubahan ini memperbaiki, menyempurnakan yang sebelumnya. Lebih banyak menguntungkan buru. Ada beberapa poin yang memang tidak bisa dipenuhi tuturan guru. Tidak ada aturan itu yang bisa memenuhi semua, memuaskan semua pihak. Pasti harus win-win solution. Salah satu contohnya, pesangon, bahwa 32 persen pemerintah cuma mengambil kebijaksanaan, keputusan bahwa realnya yang mampu dilaksanakan oleh pengusaha itu paling 25 kali. Bukan 35. Itu mungkin yang menjadi masalah. Dan yang kedua, katanya mereka mengagumkan bebas berserikat, bebas bersuara. Tetapi kenapa tindakan mereka arogan, menswiping ke pabrik-pabrik yang burunya tidak ikut demo. Mestinya biarkan juga bebaskan. Mereka kan bahwa mereka juga bebas bersuara, bebas berpendapat. Kenapa harus wiping? Ini kan arogansinya buru. Yang ketiga, ada pihak-pihak yang memprovokasi. Yang mestinya Omnus Bursellow ini disampaikan dengan yang sebenar-benarnya. Tetapi pengertian seperti yang disampaikan Bung Heman, bahwa pengertian yang pertama itu yang disampaikan merupakan halat. Sebagai contoh, PKS dan Demokrat yang tidak mendukung ini. Kita setuju itu hak mereka untuk bersuara. Tapi kita sadar, di dalam DPR itu, pembahasannya kan mulai dari awal sampai kebalik. Sepakat, kalau ada perbedaan pendapat, mereka kalah suara. Harus ngakui, itulah demokrasi. Bukan setelah di Pleno, seolah-olah berpihak kepada rakyat. Saya berpikir, Demokrat itu kan jualannya dulu anti-korupsi. Sekarang sudah tidak laku. Karena ternyata muncul DPP-nya tidak pindah ke suka miskin. Ketua Umum, Bendahara, Waksek, jenisnya semua masuk penjarakan dan korupsi. Jadi untuk jualan isu korupsi sudah tidak laku. Terima kasih Pak Edward dari Curup. Kami sudah menangkap poinnya. Saya langsung beralih ke Pak Adrian dari Bekasi. Pak Adrian, selamat pagi. Pagi, bang. Silahkan Pak Adrian. Iya, tapi seperti kata Bung Usman, semua orang ini sudah diajak dialog. Kan nggak mungkin dialog sampai buruh level bawah kan. Dua orang yang dipanggil ke istana juga sudah tahu itu. Mungkin semua federasi-federasi buruh yang saya tahu itu sudah diajak ngobrol semua. Jadi ini bukan soal dialog. Ini soal provokasi saja. Provokasi dan hoax gitu loh. Pandemi hoax, ini hoax, semua hoax. Dan hoax-nya itu semua tertata rapi sampai ke bawah. Nah yang jadi problem itu, pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan itu tidak punya narasi yang pas. Untuk melawan hoax ini, untuk sampai ke level bawah, tidak punya narasi yang pas. Jadi selalu gagal di situ gitu loh. Tidak ada antitesisnya. Mensosialisasikan ini caranya yang paling baik seperti apa sih, dengan orang seperti apa. Itu nggak ada. Nggak punya metodenya pemerintah kita. Itu aja problemnya gitu loh. Dan saya yakin, undang-undang ini terlepas dari ada yang suka atau tidak, pasti ada orang-orang yang merasa terus sih kepentingannya. Terutama oligarki-oligarki di daerah, karena mereka tidak bisa bermain lagi. Seperti yang tadi kata Bang Usman. Ada tenggat waktu yang harus ditetapkan dan harus diambil alih nanti. Kalau misalnya dia berputar-putar soal perizinan. Intinya di situ. Pemerintah punya narasi yang pas untuk menjelaskan ini. Intinya di situ. Baik, terima kasih Pak Adrian dari Bekasi. Sebelum kita jeda Bang Usman, kita bahas sedikit. Kalau melihat mengenai substansinya sekarang Bang. Iya. Ada yang tidak puas, lalu kemudian menganggap bahwa substansi dari Omnibus Law ini pro pengusaha, merugikan buruh. Iya, tidak juga. Begini loh, salah satu dasar pemikiran melakukan Omnibus Law ini, mengadakan Omnibus Law, nomor satu adalah obesitas peraturan di kita. Kita punya begitu banyak undang-undang obesitas ya. Jadi perlu dirampingkan. Dan sialnya lagi, itu celakanya di antara satu peraturan dengan peraturan lain tumpang tindih. Omnibus Law ini merangkum, mensinkronisasi, mengharmonisasi kira-kira begitu peraturan-peraturan yang terlalu banyak itu. Satu. Kedua, dari sisi tenaga kerja, setiap tahun ada tambahan 2-3 juta tenaga kerja baru, pencari kerja. Dan ada 17 juta pengangguran. Ini kan harus diakomodasi, tidak mungkin semuanya diserap menjadi PNS. Salah satunya untuk menyerap tenaga kerja adalah masuknya investasi. Nah, investasi bisa masuk kalau semuanya diurus. Maksudnya begini, ya tidak lama dalam mengurus izin. Misalnya, birokrasinya juga diperbaiki. Undang-undang ini kan salah satunya untuk memperbaiki birokrasi, kan perizinan tadi itu. Ya kemudian yang lain-lain ya. Misalnya, tadi oligarki, kata padrian, preman-preman di daerah, katakanlah seperti itu. Ayo, izin boleh, tapi bayar berapa dulu, begitu. Kalau enggak, ditunda lama. Nah, ini kan yang ingin dipercepat oleh pemerintah, begitu. Iya kan? Dan itu untuk rakyat. Jadi ini untuk buruh yang sudah bekerja, dan untuk buruh yang belum bekerja, pada dasarnya itu, diadakanlah omnibus law ini. Semua hak-hak buruh yang tadi disampaikan, misalkan cuti, pesangon. Pesangon jadi 25, tapi sebagian lagi dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Cuti tetap ada kok gitu. Semua yang dituntut oleh para buruh, tujuh persoalan itu, semuanya diakomodasi. Hanya ada memang yang soal pesangon tadi. Tapi kan 25, tetapi kan sebagiannya lagi dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebetulnya relatifnya, ya enggak berbeda begitu. UMP tetap, UMK ya, Upah Minimum itu, ya itu tetap ada. Jadi, cuma tadi, memang saya sepakat dengan Pak Adrian tadi itu. Barangkali pemerintah membangun narasinya yang kurang. Misalnya kemarin ya, menggunakan influencer dan buzzer, yang kemudian menjadi bumerang kan begitu kan. Nah, gira-gira seperti itu. Nah, ini memang di masa era mensos ini harus betul-betul memikirkan narasi dan bagaimana menyampaikannya. Itu saya kira pekerjaan usaha pemerintah juga. Bang Usman, kita akan berbicara nanti mengenai masalah narasi dan komunikasi yang mungkin perlu kita perbaiki. Kita akan kembali usaha jidah berikut ini. Sebalik bersama kami di editorial Media Indonesia, Bang Usman, kalau kita mengatakan bahwa narasi dan juga komunikasi ini memang menjadi masalah, apakah kemudian hal ini juga yang menyebabkan kenapa demonstrasi terjadi? Bahkan hari ini juga rencana akan ada demonstrasi menentang komunikasi. Tetapi tidak besar. Saya kira demonstrasi itu terjadi memang karena mindset yang kurang pas terhadap Omnibus Law. Omnibus Law, tadi pertanyaannya Pak Eduard tadi, sudah baca belum begitu kan? Ya mohon maaf, baca juga capek loh, seribu halaman begitu ya. Seribu halaman, nah karena itu memang perlu mekanisme sosialisasi yang baik begitu. Supaya kita semua paham begitu kan? Dengan Omnibus Law dan perubahan-perubahan yang sudah terjadi tadi. Nah kemarin ada 10 atau 11 menteri menjelaskan. Ya menjelaskan, saya kira itu sudah sangat baik penjelasannya. Masing-masing menjelaskan bidangnya begitu kan? Nah ini juga bagian dari sosialisasi sebetulnya. Nah nanti, saya kira pemerintah perlu juga mengajak para intelektual, para akademisi untuk berdialog. Ya walaupun sebetulnya sudah dilakukan dulu. Itu sosialisasi kampus-kampus itu dilakukan sebetulnya. Nah ini nggak apa-apa, kita harus lakukan lagi. Kita lakukan lagi, membuka ruang dialog. Dan saya kira para akademisi ini kan relatif akan lebih mudah lah memahami konten Omnibus Law itu. Nah mereka pun berbeda dengan para buruh dan mahasiswa, para akademisi ini mempersoalkan Omnibus Law melalui jalur hukum formal. Melalui Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah jadi dia akan mengugat secara formal, secara formal maksudnya prosedur pengesahan dari undang-undang ini. Dan secara material, materinya, uji materi apakah pasal-pasalnya ada yang bermasalah. Nah ini bagus juga melalui jalur konstitusi. Ya tetapi kita tidak boleh juga menghambat atau melarang, melarang ujuk rasa. Melarang, kalaupun sekarang ada larangan, sebetulnya karena pandemi ya begitu ya. Karena pandemi ada maklumat Kapolri ya, telegram rahasia Kapolri misalnya yang untuk tidak memberikan izin sebetulnya ya. Tidak memberikan izin. Nah tetapi unjuk rasa tidak boleh juga dilarang, tidak boleh sama sekali begitu. Ya boleh tetapi di, misalnya harus mematuhi protokol kesehatan. Hanya di daerah-daerah tertentu misalnya begitu. Ya saya kira juga saya sepakat dengan Pak Eduard tadi. Ya Anda bebas berujuk rasa tetapi juga berikan kebebasan kepada orang yang tetap mau bekerja kan begitu. Jangan memaksakan kan gitu. Nah ini juga saya kira perlu dipahami oleh kawan-kawan buruh begitu. Baik, bangga semua terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi kita berharap semoga kemudian demonstrasi pada hari ini bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan protokol. Yang penting lagi ini kan sekarang peraturan turunannya ini sedang digarap, dikebut dalam waktu sebulan supaya cepat realisasi undang-undang Omnibus Law ini. Baik, terima kasih. Pemirsa demokrasi tidak boleh melarang penyampaian pendapat termasuk lewat demonstrasi atau unjuk rasa. Namun di saat pandemi seperti saat ini boleh jadi aksi-aksi yang pasti menciptakan kerumunan seperti itu justru akan memunculkan masalah baru. Karena itu proses dialog dan diskusi menjadi amat penting untuk dikedepankan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!